Kami mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak dan sebelum memasuki area, mohon untuk cuci tangan terlebih dahulu. Dan kami mohon kerjasama Bapak-Ibu untuk tetap menggunakan masker dengan benar, menutupi hidung, mulut, dan dapur. Tidak digantung di dapur ya, karena saat ini kita berada di area wajib menggunakan masker. Dan juga kami informasikan kepada Bapak-Bapak sekalian tanpa mengurangi rasa hormat kami, karena saat ini kita juga berada di area kawasan tanpa rokok, jadi mohon untuk tidak merokok di kawasan ini dan kami tidak perkenalkan untuk merokok. Jadi ditahan dulu Bapak kalau ada hasrat untuk merokok ya, ditunda dulu. Dan untuk Bapak-Bapak yang sudah dilakukan observasi, tetap stay di tempat, apabila Bapak mengalami ada sedikit keluhan, sampaikan kepada petugas kami, tapi sejauh ini dari hari kemarin tidak ada keluhan yang berarti. Paling Bapak akan merasa mengantuk sedikit, beberapa orang merasa mengantuk. Ngantuk nggak Bapak? Mengantuk, kemudian ada yang merasa langsung makannya meningkat, ya tinggal kita sesuaikan saja ya. Kalau KIPI, petang pasca infusasi yang berarti tidak ada sih, tidak ada yang terlalu serius ya. Jadi santai saja Bapak. Bapak sudah dilakukan vaksin, apa yang Bapak rasakan? Mas, kalau tidak ada yang merasa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Alhamdulillah ya masih petang, seperti biasa. Jaman-jaman saja ya Pak ya, tidak ada keluhan yang berarti ya Pak. Tidak ada rasa takut akan dipaksin? Tidak, Tidak Bu. Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan untuk rekan-rekan Bapak? Ya Pak, mahu ingin ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan saya bahwa COVID ini ya tetap masih ada. Selagi kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, tetap menjaga yang dipakai tadi. Terus pakai masker, keci tangan, jauh kerumunan, terima kasih.